Shalom Jumal Sholafideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sholafideh, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa, hari ini hari Rabu, dengan judul Allah dan Israel. Kita awali pelajaran kita di hari ini dengan membaca keluaran fasal 19, ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruhmu. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Melalui perjanjian yang terdapat dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, Tuhan Allah memanggil bangsa Israel untuk bekerja sama di dalam perjanjian yang dia buat. Bahkan, saat mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel melakukan bagian mereka, yaitu menaruh darah anak domba di depan pintu rumah mereka. Walaupun Israel melakukan sesuatu, tetapi kelepasan mereka dari Mesir merupakan kasih karunia Allah. Hal ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Penurutan kita atas perintah Allah tidak membatalkan konsep keselamatan karena kasih karunia. Kita bisa lihat di dalam buku Renu Buat, Kebahagiaan Sejati, halaman 70. Kita tidak mendapatkan keselamatan oleh penurutan. Karena keselamatan itu sendiri adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma yang diterima oleh karena percaya. Surah-surahku sekalian, penurutan merupakan kunci di dalam perjanjian. Penurutan adalah hasil dari iman yang benar. Di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, mereka memiliki tujuan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan melalui penurutan dapat menolong mereka untuk bertumbuh secara rohani, mental, dan moral agar dapat menjalankan visi tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk kita saat ini. Tuhan Allah dapat menggunakan kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita melalui penurutan kita. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are solafide. Tuhan Yesus memberkati.